Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan Nama aku Afzalur Rahman Muhammad Bintas El Kordova Biasa dipanggil Afa Aku belajar di homeschooling Sultan Al-Fati Tenggaro Yuk dengarin Afa berkisah Afa akan bercerita Tentang Rasulullah Mabelah Bulan Teman-teman ada yang tahu Tidak cerita Rasulullah Mabelah Bulan Kau belum tahu Simak ceritanya Oke setelah Peristiwa Islamikros Kafir Quraish makin benci Dan tidak suka Pada Rasulullah Pada suatu hari Para tokoh kafir Quraish Bersama-sama Mendatangi Rasulullah Di Minah Minah terletak Lima kilometer Sebelah timur Kota Mekah Tujuan utama mereka Adalah Untuk mempermalukan Rasulullah Di depan kaumnya Tiba-tiba Tiba-tiba di Minah Di antara mereka Alim-merkata Sambil menunjukkan hal lain Hai Muhammad Jika benar Engkau adalah Utusan Allah Maka Buatlah bulan itu Terbelahmu Jadi dua bagian Sekelompok musyrikin tersebut Bahkan Menjanji Perjanji akan Mengakui Keesahan Allah dan Kerasulan Muhammad Jika terbukti Rasulullah Bisa membelah bulan Halnya Rasulullah Menyanggupi Tantangan Kemusyrikin Kemudian Beliau berdoa Di dalam hati Ya Allah Atas kuasamu Aku memohon Engkau menunjukkan Kepada Kau Yang masih Tersesat Kemudian Rabbi Muhammad Mengarahkan Jari Kelundungnya Ke arah bulan Dan membuat gerakan Seolah-olah Sedang membelah Bulan Sama orang Mendunga Ke arah langit Seketika Itu juga Bulan terbelah Menjadi Dua bagian Sepisah Dalam jarak Yang berjauhan Tepatnya Di antara Jabal Tempat Pertama kali Rasulullah Menerima Wahyu Orang-orang Musyidik Terperangah Melihat Fenomena Bulan terbelah Oh Tak mungkin Bisa Bulan itu Benar-benar Terbelah Menjadi Dua Eh Menjadi Dua bagian Ini Benar-benar Tidak masuk akal Ini pasti Sihir Tidak Kau Musyidik Tidak Tidak Percaya Hal Langit Kemudian Dua bagian Pulan Yang berjauhan Itu Saling Mendekat Dan Kembali Menyatu Allah Allah Terlalu Mengabulkan Doa Nabi Muhammad Seketika Itu Juga Setelah Berhasil Memlah Bulan Atas Izin Allah Jelira Nabi Yang bertanya Kepada Kaum Kafir Sekarang Apakah Kalian Percaya Kepadaku Aku Telah Melakukan Sesuai Permintaan Kalian Kamu Terlanjur Malu Dengan Tantangan Mereka Buat Sendiri Mereka Aliyah Mereka Mengakui Karlo Sulem Rasulullah Mereka Menudu Nabi Muhammad Bermain Sihir Mat Aku Masih Tidak Percaya Kepadamu Muhammad Engkau Terlalu Pandai Bermain Sihir Kami Semua Yang Sini Telah Terpedaya Sihirmu Yang Hebat Kata Kamu Sidiqin Nabi Muhammad Tidak Habis Pikir Dengan Tahunya Mereka Tetap Tidak Mengakui Rasul Mereka Padahal Tanda Tanda Kenabisan Telah Terpampeng Ternyata Di Depan Mata Orang Orang Musyrik Mulai Berbisik Bisik Sambil Membelakangi Nabi Muhammad Muhammad Bisa Saja Menyihir Kita Namun Apakah Sihirnya Bekerja Pada Orang Yang Tidak Ada Disini Lantas Apa Jangan Sekarang Kata Dua Pemuda Kurai Sambil Berbisik Bisik Tanpa Kata Permisi Kelompok Musyrikin Tersebut Meninggalkan Musyri Yang Termenung Melihat Keanehan Kemudian Terkata Semuat Sepatnya Jalan Mucy Apa Gitu Tujuan Selanjutnya Mencegat Kafila Dagah Yang Yang Akan Memasuki Kota Mekah Untuk Menanyakan Fenomena Mila Terbelap Ketika Ketika Melihat Rombongan Kafila Datang Orang-orang Kafir Langsung Mencegat Mekah Sama Datang Di Kota Mekah Wahai Saudara Apakah Dalam Perjalanan Kesini Kalian Lihat Pujuk Bulan Yang Aneh Apakah Kalian Sedang Membicarakan Bulan Terbelah Menjadi Dua Jika Itu Kalian Melihat Ya Tadi Aku Melihatnya Bota Kafila Lain Membenarkan Perkataan Temannya Aku Juga Melihat Bulan Aku Juga Melihatnya Dan Itu Terbelah Menjadi Dua Jawa Jawa Yang Jauh Lampau Kemudian Bulan Itu Menjadi Menyatu Kembali Orang-orang Mustid Saling Berpandangan Satu Sama Lain Meskipun Telah Mendengar Jawaban Dari Para Kafila Mereka Tetap Mencari Mujizat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Perkataan Dengan Pertiwa Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurutkan Surah Al-Gumar Ayat Satu Dan Dua Yang Artinya Saat Hari Kiamat Semakin Dekat Bulan Punt Terbelah Dan Jika Mereka Orang-orang Mujrikin Mujizat Mereka Berpaling Dan Berkata Ini Adalah Sihir Yang Terus Merus Demikianlah Cerita Rosluah Membelah Bulan Teman Mana Asrugah Ceritanya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Assalamualaikum Bye Bye Nah Teman 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 Gimana Ujating Bari Nafa Berkesa Belum Kalau Kalian Mau Belajar Berkesa Seperti Alfa Yuk Gabung Di Homescreen Sultan Alfa Di Tenggarong Info Pendaftaran Bumi Nomor Di Bawa Ininya Terima kasih